Komisi 2 DPRD Kota Banjar mempertanyakan pengelolaan Banjar Waterpark. Pasalnya pengelolaan oleh pihak ketiga dimulai pada bulan November 2021, tetapi hingga saat ini belum terrealisasi. Dalam waktu dekat, Pemkot Banjar akan mengundang rapat kerja pihak ketiga, serta mengeluarkan adendum kedua bulan Februari mendatang. Kondisi Banjar Waterpark yang memprihatinkan mendorong Komisi 2 DPRD Kota Banjar terjun langsung mengecek salah satu perusda milik Pemkot Banjar tersebut. Pasalnya selama 3 tahun dikerjasamakan dengan pihak ketiga, belum terlihat progres yang mengembirakan. Pada kunjungan itu pihak ketiga tidak hadir, para wakil rakyat ini hanya disambut di rut BWP dan bagian abdang setda Kota Banjar. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar, Asep Saif Rohman mengatakan, dalam waktu dekat, Pemkot akan mengundang rapat kerja pihak ketiga dan akan kembali mengeluarkan adendum kedua bulan Februari mendatang. Jika undangan rapat kerja tidak hadir, pihak ketiga terancam putus kontrak. Kita akan melaksanakan rapat kerja dengan pihak ketiga, karena kebetulan sebetulnya kita sudah undang nih pihak ketiga untuk kunjungan kerja saat ini, tapi katanya ada kepentingan dan mohon diagendakan ulang untuk pihak ketiga dapat kita panggil ke DPRD. Berikan kesempatan sampai berapa kali ini pihak ketiga, wak? Ya kita rapat aja dulu, harapan terbesar, kita akan mengeluarkan adendum juga bulan Februari. Apakah undangan rapat kerja ini tidak hadir, bagaimana itu? Ya konsekuensinya harus dikeluarkan, teguran ketiga ya berarti kan putus kontraknya. Di Rood Banjar Waterpark, Dadan Soehender menyatakan, pihak ketiga tidak akan mundur dan mengelola BWP sesuai dengan MOU atau kudasama yang telah ditandatangani bersama. Pandemi menjadi alasan pihak ketiga belum memaksimalkan pengelolaan. Resipnya, pihak ketiga pun tidak akan mundur. Mereka pun tetap akan melakukan pengelolaan sesuai dengan MOU yang dituangkan dari 2019 kemarin. Mungkin ada waktu-waktu aja yang sedikit berubah, karena salah satu faktor yang paling berdampak sekali untuk pihak mereka adalah pandemi kemarin. Itu yang sangat-sangat sampai sekarang agak menjadi hambatan sampai sekarang. Asyik berharap pihak ketiga segera memastikan pengelolaan BWP agar menjadi tempat usaha yang diminati masyarakat. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.